Alhamdulillah. Walakad yassarna Al-Qur'ana Al-Zikri Fahalimuddakir Waqala Aydan Awzid Alayhi Waratil Al-Qur'ana Taratila Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khairukum Man Ta'alama Al-Qur'an Wa'allamah Waqala Aydan Khair Nas Anfahum Linnas Sadaqallahu Lazim Sadaqal Rasul Nabi Al-Qur'an Wa'ala Zalika Syahidin Al-Shakir Alhamdulillah Baik, pertama Yang paling utama Mayalah kita panjatkan Puji serta syukur Atas nikmat Yang telah diberikan Allah Kepada kita Kita padahal adalah Seorang pendosa Pendosa yang besar Sering melakukan maksiat Tapi Allah tetap Berikan rahmatnya Tapi tetap Allah Berikan nikmatnya Kepada kita Padahal kita pendosa Tapi Allah tetap Kasih nikmat Seperti itu Dan nikmatnya Gak sedikit Nikmatnya banyak sekali Aduh maaf Sebentar Yang Yang Masih Sekali lagi Ya maaf ya Kalau ada yang gak mute Biasanya saya terganggu Beneran Tadi nikmat Yang telah diberikan Kepada kita Ini Padahal kita ini Adalah pendosa Padahal kita ini Sering maksiat Tapi Allah tetap Kasih nikmat kepada kita Dan nikmatnya itu Banyak sekali Dan kita semua Hampir tidak akan bisa Menghitung nikmat Allah Yang diberikan Aduh Apanya Dimana Kita selaku hambanya Tidak mungkin bisa Menghitung nikmat Yang telah diberikan Oleh Allah Kepada kita Kenapa ya Terutama nikmat iman Nikmat islam Terutama ya tadi Nikmat iman Nikmat islam Sehingga Sehingga teman-teman Semuanya Pasti terdorong Ketika melihat Video saya Lewat FVIP teman-teman Gitu kan Tapi ada rasa Teman-teman langsung Oh ini FVIP Saya harus gabung Cepetan gitu kan Gak boleh Ketinggalan gitu kan Akhirnya teman-teman Bisa gabung Itu adalah dorongan iman Sebenarnya Dorongan iman Dorongan islam Yang memang Ada dalam diri teman-teman Seperti itu Nah itu adalah Nikmat yang harus disyukuri Karena Kalau dilihat Gitu kan ya Kalau dilihat Dari videonya Vivo 1820 Siapa ini Aduh Kalau dilihat Dari videonya Itu hampir Kalau di total Kalau di total Saya Menyampaikan Videonya itu Hampir Sampai 400 400 ribu Dan yang gabung Ternyata hanya beberapa Dan teman-teman Adalah orang terpilih Karena dikasih Nikmat iman Dan nikmat islam Oleh Allah Seperti itu Maka ini harus Nikmat yang harus Disyukuri Ketika teman-teman Bisa gabung Pada kegiatan Pada malam hari ini Begitu Kemudian nikmat Nikmat kesempatan Nikmat kesempatan Yang dimana Yang lain Diberikan Nikmat iman Nikmat islam Diberikan Tapi belum diberikan Nikmat kesempatan Oleh Allah SWT Sehingga Banyak Akhirnya komentar Aduh Sudah klik Tapi ternyata sudah penuh Sudah klik Ternyata sudah penuh Banyak sekali yang Berkomentar seperti itu Tapi akhirnya teman-teman Diberikan kesempatan Adalah Allah Untuk gabung Ke kajian Pada malam hari ini Nah itu adalah Nikmat yang harus Disyukuri juga Seperti itu Karena dari sekian banyak Yang ingin gabung Ternyata teman-teman lah Yang Allah pilih Untuk ikut kegiatan Pada malam hari ini Untuk sama-sama belajar Pada malam hari ini Kemudian Nikmat Istiqomah Dari beberapa orang Mungkin ada yang sudah belajar Sering belajar Ketemulah Akhirnya Di grup ini Seperti itu Kemudian Nikmat Sehat Tentunya Dimana Di luar sana Banyak yang mungkin Terkena Kasus COVID Bahkan ada yang meninggal Ada yang Sakit Segala macam Tapi teman-teman Diberikan Kesempatan Sehat oleh Allah Sehingga teman-teman Bisa gabung pada malam hari ini Untuk sama-sama belajar Seperti itu Saya mengingatkan kepada teman-teman Untuk mensyukuri nikmat Sebaik-baiknya Mensyukuri nikmat Adalah melakukan Hal-hal yang bermanfaat Yaitu Untuk diri kita sendiri Dan untuk orang lain Nah Bentuk lain dari Mensyukuri nikmat Teman-teman adalah Nanti pas kajian Harus fokus Jangan sambil tiduran Jangan sambil rebahan Tapi harus fokus Jangan sambil ngemil Nah nanti kelihatan Yang ngemil nanti kelihatan Seperti itu Kemudian Tak lupa Semoga tetap terculipakan Kepada junyuan kita Yang telah membawa kita Dari zaman yang Biadab Menuju zaman beradab Yang Membawa kita dari zaman Jahiliah Menuju zaman ilmiah Yaitu adalah Habibana Wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan tak lupa Kepada kita selaku umatnya Insya Allah Tak pada ajarannya Sampai umul akhir nanti Dan semoga Kita disini Ya kita disini Tergolong umat yang nanti Melakukan syafaat Di umul akhir nanti Amin Dan semoga Kajian pada malam hari ini Adalah bukti Bahwasannya Ya Rasulullah Saya ini adalah umatmu Apa buktinya Saya pernah belajar Tentang Al-Quran Di zoom Semoga ini bisa menjadi Bukti bahwasannya Ya Allah Kita ini Bahwasannya kita ini Umatmu Karena kita masih Belajar Al-Quran Seperti itu Nah Disclaimer dulu Sebelumnya Bahwasannya Saya bukan Ustadz Jadi di DM Di segala macam Masih ada yang bilang Ustadz Ustadz gitu kan Padahal saya bukan Ustadz Saya hanya manusia biasa Yang memang Punya kapasitas tersebut Ingin men-share Kepada teman-teman Seperti itu Karena mungkin Di beberapa teman juga Sebenarnya sudah bisa Baca Al-Fatihah Tapi Masih ragu Benar atau enggak Seperti itu Nah maka disini Kita akan yakinkan Yakinkan Kita ini Sudah benar belum Al-Fatihahnya Seperti itu Nah Banyak sekali Yang pengen gabung Tapi akhirnya Teman-teman yang gabung Yang sudah mengikuti Persyaratan Hampir Yang masuk ke admin Semuanya pada protes Ini kenapa sih Mau belajar Quran Tapi mempersulit sekali Mempersulit sekali Padahal Padahal Imam Syafi'i Ketika ingin belajar Ke Imam Malik Dia harus menempuh Perjalanan yang jauh Harus Belum biaya makannya Ongkos untuk kesananya Belum dikasih syarat Sama Imam Malik Kamu kalau mau belajar Ke saya Baca dulu Al-Mu'apo Baca dulu Al-Mu'apo Baru bisa jadi murid saya Seperti itu Nah Teman-teman ini Jiwanya sebenarnya Sudah hampir seperti Kayak Imam Syafi'i Sandi saya pengen belajar Ikuti persyaratan Oke saya ikuti persyaratannya Seperti ini Jiwa-jiwa Imam Syafi'i Aduh Jiwa-jiwa Imam Syafi'i Sudah ada di teman-teman Itu luar biasa sekali Akhirnya Teman-teman bisa bergabung Untuk mengikuti Kegiatan malam hari ini Luar biasa sekali Saya harap teman-teman Bisa fokus Nanti ketika Mendengarkan materinya Seperti itu Dan nanti Apabila ada waktu Kita praktek Sambil praktek Beberapa orang Karena kalau praktek Sebanyak 130 orang Kayaknya lama Kayaknya bisa jam 12 malam Kita selesai Seperti itu Kita nanti Kita bahas per ayat Kita nanti Kita bahas per ayat Satu ayat Satu ayat Sampai benar-benar bisa Seperti itu Nanti kita akan prakteknya Mungkin beberapa orang Tiga orang Dua orang Tiga orang Kita akan praktek langsung Seperti itu Begitu Oke Kita akan Saya butuh bantuan layar Sebentar Kita akan share screen dulu Sudah muncul? Sudah kan? Sudah muncul ya? Mantap Kok sudah di slide akhir Kita sampaikan Bawasannya Di Indonesia sendiri Ternyata ada 53,57 Persen umat Islam Belum bisa baca Al-Quran Seperti itu Belum bisa Setengahnya Setengahnya lebih sedikit Ternyata Teman-teman Di luar sana Yang muslim Ternyata belum bisa Membaca Al-Quran Seperti itu Nah Untuk tujuannya Kita mengadakan ini Untuk meminimalisir Untuk meminimalisir Adanya Meminimalisir Yang kohos Bantuin Bantuin mute Meminimalisir Dari angka Tidak bisa mengaji Seperti itu Makanya Lahirlah Ngaji itu Gampang untuk Meminimalisir Hal tersebut Faktanya Seperti itu Harapannya Teman-teman Disini pun Nanti setelah Membaca Al-Fatih hanya Benar Sudah Benar Sehingganya Meminimalisir Angka tersebut Karena Bahaya juga Kenapa bahaya Karena Ya memang Al-Fatih ini adalah Surat yang memang Sering banget Diulang Bayangkan Kalau ternyata Kita bacanya Salah Seperti itu Ya khawatir Nanti tidak Diterima Khawatirnya Seperti itu Ya Nah Kita sampaikan Dulu Bahasannya Ini ada Beberapa Keutamaan Membaca Surat Al-Fatihah Ya Yaitu adalah Memudahkan Hajat Melancarkan Rezeki Sebagai obat Rukiah Pengampun Teruslah Pelindungan Ya Nah ini Semuanya Itu kita Bisa dapatkan Ketika teman-teman Menjalankan Membaca Al-Fatihah Dengan benar Kalau benar Ini tidak akan Teman-teman dapatkan Kalau misalkan Bacaan Al-Fatihah Belum benar Seperti itu Ya terlebih lagi Al-Fatihah ini adalah Surat yang paling Sering digunakan Dimanapun Ya Kita Misalkan Sholat Kita gunakan Nanti kita akan bahasnya Nah Ini Jadi Perhatian Nah Nah La Salat Al-Fatihah Fatihah Al-Kitab Jadi Tidak ada Sholat Bagi orang Yang tidak Membaca Fatihah Al-Kitab Fatihah Al-Kitab Adalah Pembukaan Dari Kitab Yaitu Adalah Fatihah Nah Khawatirnya Padahal Sholat ini Adalah Suatu Kebajiban Bagi umat Muslim Ketika Salah Satu Rukunnya Itu adalah Membaca Surat Al-Fatihah Bayangkan Misalkan Surat Al-Fatihah Belum benar Nah Khawatir Khawatir Nanti Sholat kita Tidak diterima Karena Al-Fatihah Belum benar Seperti itu Tapi Kak Saya kan Bacanya Belum benar Terus Makrojul Hurufnya Juga Belum pas Gimana dong Apakah Sholat saya Tidak diterima Belum tentu Juga Tidak diterima Kenapa Karena Dalam Proses belajar Ketika kita Dalam proses belajar Ketika ada kesalahan Itu Maka Akan dihitung Sebagai pahala Bukan sebagai dosa Makanya Buat teman-teman Bawasannya Belajar Al-Quran Itu adalah Suatu kewajiban Untuk kita semuanya Bawasannya Itu adalah Pelajaran Seumur hidup Untuk kita Maka ketika Teman-teman Memutuskan Oh saya mah Tidak mau lagi Belajar Al-Quran Saya mah Tidak mau lagi Belajar ngaji Maka itu adalah Bentuk kemurtadan Sebenarnya Padahal Belajar tentang Al-Quran itu Adalah Kewajiban Yang harus dilakukan Setiap hari Dan seumur hidup Seperti itu Dan ini Sangat fatal Ketika Ketika sholat Al-fatihahnya Tidak belum benar Seperti itu Nah Ini Bawasannya Surat yang Paling sering Digunakan Sekaligian adalah Surat yang Paling sering Digunakan Dimanapun Pasti Menggunakan Al-fatihah Seperti itu Nah Kita Sebelum Kita mulai Kita mulai Langsung ke Prakteknya Seperti itu Pertama Tentunya Kita harus Belajar Ta'awud dulu Ta'awud ini Hitungannya Wajib Hitungannya Wajib Ketika Teman-teman Ingin memulai Membaca Al-Quran Maka Wajib menggunakan Ta'awud dulu Untuk menghindari Godaan-godaan Setan Seperti itu Karena ketika Ngaji itu Pasti kita kadang Baru juga Satu lembar Dua lembar Sudah ngantuk Baru juga Beberapa halaman Sudah ngantuk Seperti itu Itu datangnya Biasanya dari Setan Makanya ketika Membaca Quran Maka diawoleh Harus Ta'awud dulu Maka ta'awudnya Juga harus benar Seperti itu Oke Kita masuk Belajarnya Asik Udah belajar aja nih Yang pertama Yang pertama Itu adalah Huruf Hamzah Ingat Harus diperhatikan Yang pertama Itu adalah huruf Hamzah Kemudian huruf Ain Yang harus diperhatikan Sekali lagi Bahwasannya Yang pertama adalah Huruf Hamzah Terlebih dahulu Baru huruf Ain Karena banyak Di luar sana Orang yang Bacanya A'udu Langsung Dilempengin Hamzah Semua Ada yang A'udu Ain Semua Padahal yang pertama Adalah huruf Hamzah Yang keduanya Adalah huruf Ain Jadi bacanya Yang pertama adalah A'u Ya itu A'u Ya seperti itu Bukan A'u Atau Bukan A'u Tapi A'u Nah seperti itu Harus dibedakan Mana Hamzah Mana Ain Seperti itu Nah Kemudian ini Huruf Zal Ya Kadang orang banyak Yang nyasar ke huruf Zai Kadang ada orang Yang menyampaikannya A'u Zu Nah Nyasar ke huruf Zai Atau A'u Ju Masih banyak Padahal disini Yang harus diperhatikan Ini adalah huruf Zal Ingat disini adalah huruf Zal A'udhu Seperti itu Ya Kemudian Yang Selanjutnya adalah huruf H Ya Fada Lafzul Zalalah Jadi banyak orang yang Ketika menyebutan huruf H Itu masih A'udhu Billahi Hi Nah sisa nafas Hi Padahal harusnya dia tebal Ya Maksudnya tebal itu kuat Ya A'udhu Billahi Min Dia harus Hi Ya Hi Bukan Hi Tapi Hi A'udhu Billahi Min Nah gitu Ya Itu A'udhu Billahi Min Sya Pol Kemudian Masuk ke huruf Shin Ingat disini adalah huruf Shin Bukan huruf Shin Bukan huruf Tha Atau bukan huruf Shin Jadi bacanya bukan A'udhu Billahi Min Saito Bukan Ya Bukan Shin Ingat Tapi ini huruf Shin Jadi seperti Ngusir sesuatu Ya Hush Nah seperti itu Ada aliran nafas Ada menyebarnya aliran nafas Di mulut Jadi ketika bacanya A'udhu Billahi Min Sya Yut Nah Kemudian disini Yang paling sulit Adalah huruf Po Ya Teman-teman yang sudah belajar Yang sudah gabung di grup Ngaji itu gampang Masih kesulitan ketika penyebutan Huruf Po Ya Karena harus menaikkan Pangkal lidah Intinya Po disitu harus tebal Jadi gak bisa kita A'udhu Billahi Minashayyut To Gitu ya To Gak bisa Tapi harus tebal Jadi harus hurufnya Huruf Tu Ya huruf Tu Bukan huruf Tu Tapi Tu Jadi ketika bacanya A'udhu Billahi Minashayyut Nah Syayyut Harus tebal Bukan To Syayyut Bukan To Tapi Syayyut Nah seperti itu Jadi Bahasanya yang benar itu adalah A'udhu Billahi Minashayyutun Rojim Seperti itu Oke Ada yang mau praktek Yang mau praktek Silahkan raise hand Ya Ini beberapa orang aja lah Beberapa orang aja Beberapa orang aja ya Nah Yang raise hand Ada Yang mau nyobain nih Diana Coba Diana Diana ada Ga ada Iya kak Oh iya Sob Iya A'udhu Billahi Minashayyutun Rojim Oke bagus Lanjut ke Siti Nur Hasanah A'udhu Billahi Minashayyutun Rojim Oke bagus Terakhir nih Terakhir Widya Sari A'udhu Billahi Minashayyutun Rojim Oke lumayan Bagus Ya yang Yang belum kebagian nanti ya Di selanjutnya Seperti itu Nah itu adalah Pembacaan taut yang benar Seperti itu Ada yang ngerasa Oh ternyata selama ini Ada yang ngerasa Kayak gitu enggak Apa udah Oh Alhamdulillah Saya udah benar Eh gitu ya Bagus ya Selamat Bagi teman-teman yang sudah benar Begitu ya Nah Masuk Ke Ayat selanjutnya Yaitu adalah Ayat Pertama Kita Saya mengingatkan bahwa Kita menggunakan Riwayat Hafiz Anashim Karena ada beberapa Riwayat yang lain Dia Bismillah ini Tidak dihitung dari Ayat pertama Seperti itu Tapi Riwayat Hafiz Anashim Yang memang digunakan Banyak di Indonesia itu Bismillah itu Dihitung jadi Ayat pertama Seperti itu Oke Yang harus diperhatikan Yang pertama Yang pertama Yaitu adalah Huruf H Huruf H Yang ada di Lafsul Lejalalah Karena Banyak orang yang masih bilang Bismillah 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 Hanya malah H yang tipis Bismillah Karena Coba kalian Kalau misalkan Mau makan Bismillah 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 Hanya tipis Padahal Hanya tebal Bismillah 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 Hanya harus tebal Harus Bukan tebal Kuat Harus ada powernya Seperti itu Masih banyak di kita Ketika Mau ngapa-ngapain Bismillah Hanya tipis Padahal disitu harusnya tebal Bismillah Bukan Bismillah Tapi Bismillah 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 Baru disini Baru disini Di surat Di kata Ar-Rahman Ar-Rahim Nah ini baru Hanya H yang tipis H yang Ringan H yang ringan Seperti itu Jadi Membacanya adalah H Bukan H Tapi H Jadi harus bisa membedakan Mana H Mana H Seperti itu Kemudian Yang terakhir adalah Yang harus diperhatikan Di ayat pertama adalah Huruf RO Jangan berlebihan Jadi ketika membacanya Jangan Bismillah Bismillah Getarnya itu Kalau semakin getar Getarnya semakin banyak Maka dia semakin salah Seperti itu Jadi getarnya emang natural aja Ya RO biasanya Jadi bacanya Bismillah 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 Seperti itu ya Atau menggunakan Nada yang lain bisa Tadi ada yang menggunakan Kurdi juga ada Bismillah 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 Bebas aja ya Itu tergantung Nada yang dikuasai oleh teman-teman Tapi pembacaannya Tadi Yang harus perhatikan Lalu Huruf H Yilafzul Zalalah Kemudian huruf H Huruf H Di Kalimat Ar-Rahman Bismillah Jadi bacanya Sekali lagi Bismillah 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 Seperti itu ya Sekali lagi Bismillah Bismillah Seperti itu Silahkan yang mau praktek Raise hand Yang mau praktek Silahkan Raise hand Angkat tangan Angkat tangannya di zoom Bukan angkat tangan Yang pertama Syahza Konita Bismillahirrahmanirrahim Oke bagus Kemudian lanjut Ratih Cilia Putri Bismillahirrahmanirrahim Oke bagus Lanjut Kelzi Bismillahirrahmanirrahim Oke udah bagus semuanya Oke lanjut Ya buat teman-teman yang kebahagiaan Sabar ya mohon bersabar ini ujian Nanti juga kebahagiaan Nanti bisa Yang lainnya ya Di kesempatan yang lainnya insya Allah Semoga dipertemukan kembali kita ini Oke semuanya mungkin sudah paham ya Sampai situ Kita lanjut ke ayat kedua Apakah terburu-buru? Enggak ya? Kayaknya bisa nangkap kan ya? Oke kita lanjutkan Yang kedua adalah Ayat kedua Yang harus diperhatikan di ayat kedua adalah Yang pertama adalah huruf lam yang tidak boleh memantul Karena masih banyak dari kita itu yang membacanya Alham Nah seperti itu Padahal itu tidak boleh dipantulkan Seperti huruf lam disitu Jadi harus terhenti tetap Al Nah seperti itu Al Baru masuk ha gitu Al Jangan Alham Nah gitu Alham Nah itu gak boleh ya Karena lam ini bukan termasuk huruf yang kol-kolah Jadi tidak boleh dipantulkan Seperti itu ya Kemudian Selanjutnya adalah huruf ha Ya disini juga adalah huruf ha lagi Gitu ya Ketemu Alhamdulillah Nah Ya jadi bukan al-ha Bukan al-ha Tapi adalah al-ha Seperti itu Al-ha Bahannya al-ha Bukan al-ha Tapi bahannya al-ha Seperti itu ya Jadi pakai ha-nya yang benar-benar halus Pasti teman-teman bisa Bisa halus kan ya Halus ya Jadi halus ngomongnya Pakai ha yang halus ya Alhamdulillah Nah baru di huruf Ketemu lagi lafzul jala lah Tadi kita udah belajar di lafzul jala Bahwasannya lafzul jala itu hanya ha tebal Ya Ha yang ada powernya Jadi ketika bacanya adalah Alhamdulillah Nah hi Hi Bukan Alhamdulillah hi robbil Nah bukan hi robbil Tapi hi Harus jelas Hi Alhamdulillah hi robbil Nah hi Jadi hi-nya harus benar-benar jelas dia Ya gak boleh jadi ha Jadi tipis Gak boleh Tapi H-nya tebal Ya kemudian Yang selanjutnya adalah huruf a'in Ya ini huruf a'in Karena masih banyak dari kita yang ngajinya Alhamdulillah hi robbil Alamin A Bahasanya A Ya Alamin Padahal itu adalah huruf a'in Ya huruf a'in Sekali lagi huruf a'in Jadi bacanya itu Ingat tadi yang harus diperhatikan Yang pertama adalah huruf lam Yang tidak boleh Yang lam yang tidak boleh memantul Ya sekali lagi lam yang tidak boleh memantul Jadi kita jadi bacanya jangan Alhamdul Nah gitu Kemudian huruf H Di yang pertama Kemudian huruf H Ya huruf H yang kedua Di laftul zalalah Kemudian yang terakhir adalah di huruf a'in Ya bukan hamzah itu Tapi huruf a'in Seperti itu Jadi bacanya Alhamdulillah hi robbil alamin Gitu ya Bacanya Alhamdulillah hi robbil alamin Ini kalau bacanya saya lagi nih Alhamdulillah hi robbil alamin Nah seperti itu salah Ya tapi harus sesuaikan makhruznya Ingat Alhamdulillah hi robbil alamin Seperti itu Oke Ya silahkan yang mau Ini Resen Sudah banyak aja nih Yang resen Tien Tien Silahkan Alhamdulillah hi robbil alamin Oke udah bagus Lanjut Fawaz Alhamdulillah hi robbil alamin Oke bagus Lanjut Terakhir Tini Tini Alhamdulillah hi robbil alamin Nah huruf a'in terakhirnya belum Belum Sampai Coba lagi Alhamdulillah hi robbil alamin Alhamdulillah hi robbil alamin Ya Ya nanti Itu ya Beberapa hal yang di Ayat kedua yang harus diperhatikan Seperti itu ya Jadi bacanya Alhamdulillah hi robbil alamin Tadi ada yang gunakan lagam Kurdi juga ada Alhamdulillah hi robbil alamin Gitu Ada juga yang Alhamdulillah hi robbil alamin Itu bebas aja ya Ingat sekali lagi Kalau lagam itu Urusan belakangan Yang pertama adalah Makrasnya dulu yang benar Terus Bacaannya dulu yang benar Nanti Lagam mengikuti Seperti itu Ya Oke lanjut Nah ini masih sama dengan yang ketiga Ya kan Kita Yang ketiga ini Masih sama dengan yang Ayat pertama gitu kan Yang harus diperhatikan adalah Ro yang tidak berlebihan Dan hanya harus sesuai dengan makrusnya Jadi bacanya Arrohmanirrohim Gitu Bukan Arrohman Hanya ingat Hanya adalah H yang tipis Gitu ya Arrohmanirrohim H Yang paling kerasa ini Ya di huruf H ini sebenarnya Begitu Ya Yang mau praktek nih Siapa Oke bagus Huzan Siapa lagi ya Yang belum Rosi Ya Ya silahkan Arrohmanirrohim Oke bagus Terakhir Afrilia Moses Afrilia Moses ada Arrohmanirrohim Oke bagus Siap Nah itu yang harus diperhatikan Yang Di ayat ketiga ini Sama seperti Yang ayat pertama Seperti itu Ya Kita lanjutkan Ke ayat keempat Gitu ya Nih Yang pertama adalah huruf mim Kita menggunakan Sekali lagi Kita kan menggunakan Riwayat Hafaz Anashim Riwayat Hafaz Anashim Itu mimnya panjang Gitu ya Maliki Nah seperti itu ya Kalau misalkan Apa namanya Riwayat yang lain Itu ada yang mimnya pendek Gitu ya Jadi di bahasanya Maliki Yaumidin Seperti itu Itu Biasanya yang menggunakan Riwayat Warosh Gitu ya Pakai Warosh itu seperti itu Maliki Yaumidin Seperti itu Itu biasanya Banyaknya di Sudan Seperti itu ya Bacanya Maliki Yaumidin Jadi kalau teman-teman Nanti misalkan mendengar Imam-imam Sudan Atau misalkan siapa Gitu kan Ada teman yang bacanya Maliki Yaumidin Tanya dulu Kamu pakai Riwayat apa Kalau saya pakai Riwayat Hafaz Anashim Gitu kan Baru Dia harus bacanya panjang Kalau riwayat yang lain Balangkali dia punya Riwayat yang lain Dia bisa dibaca pendek Seperti itu ya Karena kita menggunakan Riwayat Hafaz Anashim Jadi kita bacanya Panjang Oke Yang pertama adalah Ma Ya panjang Maliki Yaumidin Nah Itu ya Yang pertama adalah Ya Di sini Selanjutnya adalah huruf Ya Yang harus diperhatikan ya Maliki Yaum Nah jadi Ya nya jangan sampai Nyasar ke huruf O Jadi Maliki Yaumidin Nah seperti itu Tapi Ya Ingat Ya Bukan Yo Karena masih ada Kalau saya ngajar ngaji Biasanya Maliki Yaumidin Nah gitu Ada yang masih mengucapkan Huruf Yo Padahal Ya Fathah Ya Gitu ya Maliki Ya Nah Maliki Ya Baru ke Waukan Ya Karena Wau-nya Supun Jadi dia Lain Gitu ya Jadi bacanya Maliki Yaumidin Nah Maliki Yaumidin Nah seperti itu Kemudian di sini Adalah huruf Dal Ya huruf Dal itu Kita harus sesuaikan dengan makrosnya Seperti itu ya Kalau di sini mungkin ada yang sudah nyolong-nyolong Lihat Youtubenya Gitu kan Yang belajar makrojun huruf Ya kalian berarti niat banget belajarnya luar biasa Seperti itu ya Nah huruf Dal ini adalah makrojunya Di Tempat tumbuhnya gigi seri atas Ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas Seperti itu ya Jadi Antara gusi dan gigi Ya Antara gusi dan gigi Seperti itu Jadi Bukan Bukan seperti huruf D Ya Dal itu Dal itu Tidak sama dengan huruf D Tapi Dia di ujung lidah bertemu Antara gigi atas Ya gigi seri atas Dengan gusinya Nah diantara itu Seperti itu ya Begitu Nah Begitu ya Jadi bacanya Maliki yaumid din Din Bukan Maliki yaumid din Seperti itu ya Bukan D Ingat huruf Dal itu bukan D Seperti itu Ya ada yang mau praktek Silahkan raise hand Nih buat teman-teman yang ini Yang udah Yang udah hanya Kasian ya yang lain yang belum Kasih Buat yang lainnya Yang pertama Lina Baliki yaumid din Oke Bagus Lanjut Am Amin Arsih Maliki yaumid din Oke Lanjut Terakhir Intan Nur Fauzia Maliki yaumid din Oke Bagus semuanya Nah seperti itu Itu yang harus diperhatikan Seperti itu Jadi Kalau saya harapannya teman-teman Mencatat apa-apa saja Yang harus diperhatikannya Dari huruf-huruf tersebut ya Dari ayat-ayat tersebut Begitu Ya Kita lanjutkan Nah Kemudian adalah huruf Ini Ayat yang kelima Seperti itu ya Ayat kelima ini Yang harus diperhatikan Yang pertama adalah huruf Ya Yang bertesdib Ya Jadi kita gak bisa bacanya Ya Ya Karena Ya Tapi harus ditekan Iya Nah batu Iya Karena dia Iyanya adalah Iyanya yang bertesdib Jadi bacanya Iya Gitu ya Iyanya Harus diperhatikan Nah Kemudian Bertemulah dengan huruf Ain yang sukun Seperti itu Jadi Ain yang sukun Kita harus baca Dengan jelas Seperti itu Jadi Kita gak bisa bacanya Iya Karena Iya Karena Gak bisa Ya Yang seperti itu adalah salah Karena tidak sesuai dengan makrohnya Seperti itu Tapi bacanya harus Nah Budu Ya Iya Karena Budu Seperti itu Ingat huruf dalnya tadi kita udah belajarkan ya Huruf dalnya Itu harus diperhatikan di huruf dalnya Seperti itu Iya Karena Budu Seperti itu ya Nah Budu Iya Karena Budu Seperti itu Kemudian ketemu Kata selanjutnya Yang sama dengan Kata yang pertama Yanya yang harus perhatikan Dia harus tasbid Jadi bacanya Iya Karena Budua Iya Nah Itu ianya harus benar-benar jelas Seperti itu Ya Kemudian yang terakhir adalah huruf Ain Ya Huruf Ain lagi Ya susah nih Huruf Ain Kita tuh kalau belajar makroh Pasti Pegal-pegal ya Seperti itu Ya Jadi bacanya harusnya Iya Karena Budua Iya Karena Setain Seperti itu Ya harus jelas Disini harus perhatikan adalah huruf Ya Dan huruf Ain Yang harus jelas Begitu Iya Kana Budua Iya Kan Setain Oke Silahkan Yang mau Ini Lanjut Ini webinar Pikri Ramadhan Oke bagus Lanjut Yang belum Yang belum Realme 5i Ulang Ulang Surahnya Zala Iya Kana Budua Iya Kana Sta'i Oke Bagus Terakhir Niftah Hanifa Niftah Hanifa Ada gak Ada Ada Iya Kana Budua Iya Kana Sta'i Oke Bagus Teman-teman Semuanya Sudah bagus Luar biasa Sekali Begitu Baca yang benar Di huruf Ayat kelima Adalah Iya Kana Budua Iya Kana Sta'i Seperti itu Masuk Ke Ayat selanjutnya Ayat ke 6 Nah Yang harus Perhatikan di Ayat ke 6 Adalah Huruf H Yang pertama Ada huruf H Jadi Jangan Bacanya Ih Dina Ih Dina Tapi Jelas Dia harus Kuat Ih Dina Nah Ih Ih Gitu ya Ih Tapi Jangan Berlebihan Juga Jangan Ih Gitu ya Jangan berlebihan Nyantai aja Tapi Yang harus Diberhatikan Adalah Dia tetap Kenceng Ih Dina Harus Ada tetap Powernya Gitu ya Ih Dina Nah Seperti itu Nah Kemudian Disini nih Yang paling Sulit Adalah Huruf Sud Ya Huruf Sud Adalah Huruf Isti'ilah Huruf Yang tebal Gitu kan Huruf Yang tebal Yang dimana Huruf Sud Ini Dia Pangkal Lidahnya Naik Seperti Dia Pangkal Lidahnya Naik Jadi Bacanya Ketika Dia Kasroh Bacanya Bukan Si Bukan Ih Dina Si Atau Ih Dina Si Salah Tapi Ih Dina Si Ya Ih Dina Si Seperti itu Karena Bentar nih Bentar Nih teman-teman Lihat dulu ke Saya Bahwasannya Nih Misalkan ini Lidah Gitu kan Ini Lidah Nah Dia Pangkal Lidahnya Dinaikin Ya Kalau Misalkan Dinaikin Jadinya Ih Dina Si Ya Bukan Ih Dina Si Seperti itu Dan ingat Huruf Son ini Tidak Mempengaruhi Pipi Nah Jadi Nggak usah Ih Dina Si Gitu kan Atau Misalkan Bibirnya Sampai Monyong Ih Dina Si Gitu kan Enggak Tapi Dengan Karena Dia adalah Makroj Lidah Gitu kan Dengan Membaca Menaikan Pangkal Lidah pun Dengan Posisi Lidah yang Seperti ini Dia tetap akan Benar Ih Dina Si Seperti itu Jadi Memang Agak Sulit Di huruf Son ini Harus Banyak Latihan Seperti itu Kan Kak Saya Kesulitan Sekali lagi Buat teman-teman Yang kesulitan Itu sangat Wajar Bawasannya Nggak bisa Teman-teman Sekali Yang tadinya Kebiasaannya Salah Kebiasaannya Bukan Kebiasaan Yang benar Untuk Memulai Kebiasaan Baru Yang benar Itu membutuhkan Proses yang Lama Juga Seperti itu Jadi Kalau misalkan Teman-teman Masih kesulitan Mengangkat Lidahnya Belakang Lidahnya Masih Kesulitan Nah itu Butuh Latihan Terus Menerus Jadi Bacanya Adalah Sekali lagi Ihdinal Sli Seperti itu Ihdinal Sli Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya Adalah Huruf To Huruf To Ini sama Kayak Tadi Di awal Di taud Dia huruf To Juga Hurufnya Tebal Jadi Bacanya Bukan To Bukan Ihdinal Sli Roto Ya Tapi Ihdinal Sli Roto Nah To Nya Harus Tebal Huruf To Bukan Huruf To Tapi To Nya Adalah To Yang Tebal Seperti itu Jadi Untuk Permulaan Teman-teman Paksain Dia tebal Dulu Aja Dulu Nah Gitu Ya Kemudian Nah Huruf Sin Ini Adalah Huruf Selanjutnya Huruf Sin Ya Perhatikan Lagi Ke Saya Huruf Sin Ini Alah Huruf Yang Invitah Ya Huruf Invitah Jadi Ketika Penyebutan Huruf Sin Dia Harus Tarik Gini Sud Tepuk Jadi Huruf Bukan Dipaksa Mus Tapi Mus Gitu Ya Huruf Nah Mus Gitu Ya Bukan Mus Mus Huruf Huruf Mus Tapi Huruf 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 Mus Mus Begitu ya Mustaqim Seperti itu ya Mustaqim Jadi dia harus ditarik Ihdinasirotol mustaqim Seperti itu Begitu Nah kemudian ini adalah Yang selanjutnya adalah huruf kof Ya huruf kof Ingat jadi bacanya bukan seperti huruf kaf Bukan Ihdinasirotol mustaqim kim Bukan kim tapi kim Ya harus jelas kim Jadi seluruhnya bacanya Ihdinasirotol mustaqim Seperti itu ya Sekali lagi saya contohkan Ihdinasirotol mustaqim Seperti itu ya Ihdinasirotol mustaqim Begitu ya Masih teman-teman kesulitannya di huruf sod dan huruf to Saya juga dulu pertama belajar sama kayak gitu kesulitan Jadi ketika teman-teman berharap satu kali belajar langsung bisa Itu kayaknya mustahil Seperti itu ya Karena kebiasaannya Salah terus gitu kan Ketika untuk memulai kebiasaan yang baru yang benar Itu harus butuh proses yang lama juga Seperti itu Begitu ya Kemudian masuk ke ayat terakhir ya Kita potong dua ayat Potong dua ayat Potong setengah-setengah gitu kan Satu ayat kita dipotong dua Yang pertama ini ketemu lagi huruf sod Yang kasaroh juga Sama kayak tadi ya Si Dibacanya si Bukan si Bukan si Bukan si Tapi si Dia huruf sod Si Jadi gak bisa dikaya sin Si Gitu Kalau sod makhrusnya gak benar Nanti sama aja sama sin Gitu ya Nyasar ke huruf sin nantinya Jadi bacanya harusnya si Gitu ya Si Kemudian yang selanjutnya adalah huruf po Sama aja ya Tadi kayak huruf po Si Ro Po Ya Si Ro Po Begitu Jadi bukan Si Ro To Bukan to Tapi po Gitu ya Si Ro Po Begitu Nah kemudian Selanjutnya adalah Selar Selar Ada iklan dulu Mohon maaf Kayak Bentar Bentar ya Teman-teman bisa praktek dulu ya Al-la-zi Ya Al-la-zi Nyasai ke huruf zai Atau Al-la-di Gitu kan Atau Al-la-ji Ya ini huruf zal Jadi batannya Si Ro Po La Di Nah Si Ro Po La Di Nah Begitu ya Kemudian selanjutnya adalah Disini harus diperhatikan adalah huruf Hamzah dan Ain Ya Mana huruf Hamzah Mana Ain Ya Yang pertama adalah huruf Hamzah Yang kedua Ain Yang ketiga Ain Jadi bacanya Tidak bisa dibaca lempang A semua Jadi gak bisa bacanya Sirot Alladina An-am Ta'alayhim Gak bisa An-am Ta'alayhim Salah Yang seperti itu Atau dibuka rata Ain semua An-am Ta'alayhim Ingat Yang pertama adalah huruf Hamzah Yang kedua huruf Ain Yang ketiga huruf Ain Jadi bacanya An-am Ta'alayhim Seperti itu Dan ini tambahannya huruf Nun Jangan dipantul Karena Baru saja Baru saya tadi Saya ngajar ngaji Ada Orang yang Nunnya itu dipantul Nun sukunnya Ada yang bacanya An-am Nah gitu itu gak boleh Tapi harus tertahan An Seperti itu Jadi bacanya Sirotalladina An-am Ta'alayhim Nah gitu ya Hamzah terlebih dahulu Kemudian Ain Yang ketiga juga Ain Jadi bacanya Sirotalladina An-am Ta'a Nah gitu ya An-am Ta'a Nah begitu ya Kemudian Yang terakhir adalah huruf H Jangan Jangan kita bacanya An-am Ta'alayhim Gitu ya Gak ada powernya Padahal disitu adalah huruf H Huruf H yang dimana itu harus ada powernya Jadi bacanya A'alayhim Gitu ya Bukan A'alayhim Tapi A'alayhim Begitu Jadi bacanya Bacanya yang benar ini gini Sirotalladina An'am Ta'alayhim Seperti itu ya Tadi lupa ya Kenapa belum praktek Yang ketujuh Ya Ayat ketujuh Ada yang mau praktek nih Potongan ayat pertama Silahkan raise hand Oke Yang pertama adalah Intan Nur Fauziyah Coba Oke lumayan Masih kurang tebal nih Huruf Sod dan huruf To Coba Abdul Salam Nah jangan dipaksa ke hidung semua Jangan dipaksa ke hidung semua Karena ini adalah huruf yang Berasal dari lidah Huruf Sod Huruf To Hampir dari lidah Jadi kita gak bisa bacanya Nah itu di kehidungkan Kalau yang seperti itu Ya Jadi biarkan dia Ada di mulut Seperti itu Coba sekali lagi Nah ini kan termasuk Nunnya dipantulkan Jadi Nah begitu Jadi harus diperhatikan ya Nunnya jangan sampai dipantulkan Begitu Lanjut ke siapa nih Ini kalian yang lainnya gak mau Ini gak mau latihan Syahazza Syahazza Kwanita Ya Syirat Alladhin An Amta Alayhim Oke bagus Lumayan Terakhir Am Amin 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 Ada Ada Syirat Alladhin An Amta Alayhim Oke Lumayan ya Pasti rata-rata Teman-teman semuanya Yang bersulitan itu Pasti di huruf Sod Ya huruf sod Ya ini Bentar Perhatikan bibir saya Huruf sod itu ingat Sekali lagi Tidak terpengaruh oleh pipi Tidak terpengaruh oleh bibir Karena dia huruf lidah Jadi bahasanya Si Walaupun dengan posisi yang seperti ini Dia tetap Si Dia tetap tebal Si Nah kemudian huruf Po Juga ya Huruf To juga tidak mempengaruhi bibir Jadi gak bisa ngembang Po 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 Gitu enggak Ya Ataupun bibirnya Monyong ke depan Tuh enggak Dia tetap Si Ro Nih Si Ro Po Nel Po Jadi tetap tebal Begitu Ya Seperti itu Akan sekali lagi bahwasannya Kok saya sulit ya penyebutannya Ya memang seperti itu ya Memang gak bisa sekali Tadinya kebiasaan Salah Ketika praktek pengen langsung benar Itu akan sulit juga Begitu ya Jadi Gak mutlak teman-teman disini Langsung harus benar Enggak Tapi setengahnya teman-teman tahu Oh Baca yang benar itu seperti ini Begitu ya Kita lanjutkan Terakhir Asik Udah satu jam aja gak kerasa Oh Oke lanjut Ini adalah yang terakhir Ya Nah disini Yang pertama Adalah huruf Zim Ingat huruf Zim ini Adalah huruf G Tapi dia kayak Ada dengkurannya Ya Jadinya Jadi kita gak bisa Bacanya Goyril Goyril Kayak huruf G Goyril Tapi dibacanya Gho Gho Gitu ya Huruf G Tapi ada mendengkurnya Gitu ya Goyril Gho Gho Ya nanti harus dilatih Gho Bukan Gho Jadi bacanya gak bisa Goyril Tapi Goyril Seperti itu Kemudian huruf Ghin Ya huruf Ghin Dia tidak boleh dipantulkan Karena masih banyak orang disana Yang membacanya Gho 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 Padahal itu gak boleh Ghin ingat sekali lagi Ghin adalah huruf G Mudahnya gitu kan Mudahnya adalah huruf G Yang memang ada dengkurnya Kalau makhru Gho Hurufnya itu adalah di Tenggorokan atas Tenggorokan paling atas Jadi bacanya Gho 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 Huruf Bod Nah disini huruf Bod juga sama ya Serumpun dengan Sod dan To Huruf Bod juga dia Makrojnya termasuk yang sulit Gitu ya Huruf paling sulit di huruf hijaya adalah huruf Bod Seperti itu Dot itu makrojnya adalah Sisi lidah Bertemu gigi geraham atas Boleh kanan Boleh kiri Ataupun keduanya Seperti itu ya Ingat sekali lagi Bawasannya Makrojul huruf Bod itu adalah Sisi lidah Ingat sisi lidah teman-teman Bertemu gigi geraham atas Ya Boleh kanan Boleh kiri Ataupun keduanya Itu disesuaikan dengan Enaknya masing-masing Teman-teman Jadi bacanya Bukan Ghoiril Magdu Kayak D Gitu kan Tapi Ghoiril Magbu Bu Gitu ya Bacanya Ghoiril Magbu Bu Ya jadi harus jelas Seperti itu ya Kemudian Huruf Ain Ya disini ketemu lagi Huruf Ain Ghoiril Magbu Bi Alayhim Ya bukan Bi Alayhim Tapi Ghoiril Magbu Bi Alayhim Seperti itu ya Ghoiril Magbu Bi Alayhim Nah huruf H Disini juga harus jelas Ya jadi Gak bisa bacanya Alayhim Tapi Alayhim Ya Ghoiril Magbu Bi Alayhim Seperti itu Kemudian yang terakhir Yang terakhir adalah Huruf Dod Ingat disini Pertama adalah Huruf Dodnya Sukun Eh Sukun Bertasdib Ya jadi harus Ditabrakin ke Huruf Dod langsung Ghoiril Magbu Bi Alayhim Walam Bo Nah gitu Walam Harus langsung Tempelin ke Mahroj Walam Ingat Mahrojnya adalah Sisi lidah Bertemu gigi Geraham Atas Seperti itu ya Sisi lidah Sisi-sisi lidah Kita bertemu dengan Gigi Geraham Atas Nah ini hurufnya Tebal Seperti itu Tapi Lamnya jangan Ikutan tebal Jangan Walo 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 Nah gitu Tapi Walak Tetap Walab Bo Nah yang tebal itu Di huruf Dodnya Kemudian Huruf Dod ini Adalah huruf Huruf Lazim Mad Lazim Mad Lazim itu Wajib Nam Harkat Wajib Ya teman-teman Mau sholat jadi Ma'mum Mau jadi imam Mau sholat sendirian Berjamaah Gitu kan Dia tetap Bacanya harus enam Jadi ketika baca Nanti misalkan teman Baca sendiri Harus tetap enam Harokat Dia harus panjang Sebab itu Karena dia Makhrusnya Dia adalah Mad Lazim Gitu ya Madnya bertemu Dengan Tasjid Walab Bo Nah Lamnya Tabrakin ke huruf Lam Karena dia Tasjid Walab Bo Seperti itu Oke silahkan Yang mau praktek Resen Perasan yang praktek Ini terus nih Ya kak Coba yang lain ya Oke lumayan Ingat disitu Bodnya belum sesuai Makhrus ya Bodnya masih Seperti huruf dal Walab Do Masih do kan Padahal itu adalah Sisi lidah Sebentar Nih perhatikan Misalkan ini lidah kita Ya kan Misalkan ini lidah kita Nah ini yang ketemu adalah Sisi lidah kita Ya Nih Kalau lidah Sisi lidah kita Sisi lidah kita Ketemu gigi geraham atas Ya Tau kan gigi geraham ya Nah Nempel ke gigi geraham atas Gitu kan Itu disesuaikan Boleh kanan Boleh kiri Ya Dan lidahnya itu Sebagian besar lidahnya Dia naik Jadi bacanya Walab Jadi bukan Walado Ya walado Tapi Walab Seperti itu ya Begitu Oke lanjut Ente Ente siapa nih ente Ente ada ente Ente Ya sob Di unmute Dan mute dulu Ya sob Di mute lagi tuh Sob Kemute lagi Di mute lagi Nanti ganti ya Bentar Wende arti Ya silahkan Ini saya yang error Apa Emang gak kedengeran ya Tidak kedengeran Gak Gak kedengeran itu Gak masuk kayaknya Headsetnya Biasanya bermasalah Kita coba dulu yang lain Siapa nih Aduh pengurus Enggak usah Iyan Mijayanti Silahkan Iyan 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 juga Sinyalnya bro Oke lumayan Lanjut Ente mau nyoba lagi Boleh 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 kak Ya Ghoiril Maqdubi Alaihim Walam Dho Oke lumayan Terakhir Terakhir dari praktek kita ya Rahmawati Oke lumayan ya Semuanya udah bagus Nah begitulah Oke saya akan praktekan terlebih dahulu Dari awal Sampai Selesai Ya Saya pakainya Makanahawan ya A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Eh jangan pakai nahawan deh Pakai ini aja Pakai jiharkah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdinas sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril maghdubi alayhim Walabdu Seperti itu Nah itulah Beberapa pelajaran Dari Yang kita sudah lalui Oleh teman-teman semuanya Luar biasa sekali Semoga ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sekali lagi Sekali lagi bahwasannya Pasti teman-teman Merasa Ada beberapa Beberapa teman-teman Yang memang merasa Aduh kok sulit Aduh kok sulit Penyebutan hurufnya Kok masih sulit Masih Masih sulit Itu karena kebiasaan Karena kebiasaannya Kita adalah salah Maka itu adalah Yang menempel kepada kita Maka untuk menghapuskan Kebiasaan yang salah Teman-teman harus Perbanyak latihan Dengan kebiasaan yang benar Seperti itu ya Walaupun sedikit-sedikit Saya latihan al-fatihah dulu Ayat pertama dulu Latihan ayat kedua Terus berproses Tapi Biasakan dengan kebiasaan yang benar Seperti itu ya Kebiasaan yang benar Sehingga nanti Akhirnya terbiasanya benar Bukan terbiasa yang salah juga Seperti itu Kalau misalkan teman-teman Bertanya-tanya Aduh saya ini Selama ini Gini bacaannya Apakah saya diterima Berdoa saja Semoga diterima Seperti itu ya Ibadah-ibadah segala macam Semoga diterima Sekali lagi Buat teman-teman Yang sedang memperbaiki Maka perbaiki Terus belajar Seperti itu Sekali lagi Kalau misalkan Kita mengazamkan Bahwasannya Oh saya emang Gak usah belajar lagi Saya emang udah bisa Ketika salah Nah itu Bisa berdosa Tapi ketika kita Aruh saya emang Masih belajar Dalam proses belajar Ketika teman-teman salah Maka itu dihitungnya Menjadi pahala Seperti itu Nah kita kan sudah belajar nih Al-fatihah Yang membedakan kita belajar Al-Quran Dengan orang lain Orang lain ini gak belajar Kita belajar Yang membedakan kita Dengan orang lain Itu adalah praktik Seperti itu Maka buat teman-teman semuanya Perbanyak praktek Maka perbanyaknya itu adalah praktek Jangan sampai nanti Kita malah Sudah belajar Tapi gak dipraktekin Jadi sia-sia Seperti itu Jadi Teman-teman Banyakin praktek Banyakin latihan Pokoknya setiap hari Harus latihan Sampai benar-benar bisa Teman-teman bisa latihan Seperti itu Perbanyak aja latihan Begitu Kemudian Saya ucapkan Terima kasih Kepada teman-teman semuanya Yang sudah memperhatikan Dengan serius Sudah mempraktekan Dengan mandiri Serius dengan Pelajaran-pelajarannya Dan semoga Ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan jangan lupa Tadi sudah disampaikan Bahwasannya Kita akan tetap Mengadakan event-event selanjutnya Mungkin kita akan belajar Tentang Perbaikan Surat apa Yang biasanya Sering digunakan Di masyarakat Contohnya Surat Al-Ikhlas Al-Falak Anas Bacanya sudah Benar belum Padahal itu adalah Surat-surat yang Memang sering digunakan Oleh kita Saya pernah Dapat Kedapetan Mahasiswa yang privat Privat tahsin Dia Baca Banyak sekali Baca Anas Al-Falak Al-Falak itu bisa satu jam Untuk memperbaiki Bacaan surat Al-Falak Kenapa? Karena dia Bacaannya biasanya salah Pada yang Baca surat Anas Yang privat itu Baca surat Anas Perbaikan surat Anas Itu bisa sampai satu jam Satu jam Belajar surat Anas Padahal cuma 6 ayat Satu jam Bayangin Karena Dia kebiasaannya yang salah Seperti itu Jadi kita pun nanti Akan mengadakan event-event selanjutnya Dan Semoga saja Kloter kelimanya Bisa dibuka Teman-teman ini Yang disini Bisa gabung ke Apa namanya Ke grup Rutinnya Ngaji rutinnya Seperti itu Nanti Rencana dari kita pun Akan membuat Grup yang lebih besar lagi Seperti itu Dan buat teman-teman Yang sudah mendapatkan ilmu ini Pastikan teman-teman juga Share Share ke teman-temannya Barangkali Teman-teman di sekitarnya Masih belum bacaan Belum benar Al-Fatihan Diajak nih Supaya nanti teman-teman yang lainnya Bisa juga Biar nanti pahalanya Terus nyalir Seperti itu Jadi MLM Ini MLM pahala Seperti itu Jadi teman-teman ngajarin Terus Seperti itu Dan Saya mohon maaf Apabila ada tutur kata Yang memang kurang Berkenan di hati teman-teman Karena saya bukan ustad Karena penyampaian saya Nggak bisa Nggak bisa Sepormal ustad-ustad Kebiasanya Sering Lagi menyampaikan Senyum-senyum terus Senyum-senyum Nggak jelas lagi Jadi mohon dimaafkan Apabila Etitude saya Barangkali kurang Baik Atau misalkan penampilan saya Ini ngejelasin Al-Quran Tapi nggak pakai peci Segala macam Ya mohon dimaafkan Seperti itu Kemudian Bahwasannya Misalkan teman-teman Mendapatkan suatu kebenaran Yang datang dari saya Datang dari saya Misalkan saya mengucapkan Sesuatu hal yang benar Sebenarnya itu adalah Datangnya dari Allah Gitu kan Allah itu Yang mengajarkan Al-Quran Jadi misalkan Saya menyampaikan Sesuatu hal yang benar Itu tentunya Dari Allah Sebenarnya Saya dapat ilham dari Allah Malau di Allah Perantaranya saya Akhirnya menyampaikan Materi kepada teman-teman Semuanya Begitu Nah dan kemudian Misalkan ada suatu kesalahan Yang memang Tersampaikan oleh saya Itu murni Asas kelalaian saya Seperti itu Itu murni adalah Kesalahan saya Mungkin karena Penyaman saya Kurang apa namanya Kurang baik Seperti itu kesalahan Datangnya dari saya Baik terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman Dipraktekan Terhadap Al-Quran Terus belajar Dalam Al-Quran Buat teman-teman Nanti jangan live dulu Begitu Itu yang dapat saya sampaikan Mungkin nanti Masuk ke sesi tanya jawab Baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh